Untuk men-support channel Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai QR Code Generator pada LibreOffice 6.4. Kode QR Code ini bisa kalian gunakan pada LibreOffice Writer, Call, Impress, dan Draw. Sekarang untuk membuat QR Code, kalian bisa pergi ke Insert. Setelah itu kalian pergi ke Object, dan kalian pilih QR Code. Di sini, kalian harus memasukkan tiga input. Yang pertama adalah URL atau Text. Kalian bisa memilih antara URL atau Text. Pertama kita masukkan Text, seperti ini. Dan yang kedua adalah Error Correction. Correction kesalahan ini membantu memulihkan kode QR jika ada yang rusak. Di sini terdapat empat nilai correction kesalahan. Yang pertama adalah Low, Medium, Quartile, dan High. Jika kalian pergi ke Dokumentasi mengenai QR Code di website LibreOffice. Kalian akan menemukan keterangan bahwa Low itu digunakan untuk membantu memulihkan 7% dari kata kunci. Medium, Medium, 15% dari kata kunci bisa dipulihkan. Quartile, 25% dari kata kunci bisa dipulihkan. Dan High, 30% dari kata kunci bisa dipulihkan. Untuk catatan, semakin panjang URL atau Text yang kalian masukkan, lebih baik kalian menggunakan Low, bukan yang High. Dan yang berikutnya, ini adalah Border, hanya garis batas. Sekarang kita klik OK. Dan ini adalah QR Code yang baru saja kita buat dari tulisan LibreOffice 6.4. Sekarang kita buat kembali, kita buat Insert, Object, QR Code, dan kita memilih yang Medium, dan kita masukkan dari sini URL LibreOffice.org, yang tentunya di sini internetnya sedang lambat. Kita masukkan, kita masukkan, download, kita pilih Medium, Bordernya kita tambahkan menjadi 5, dan kita klik OK. Ini adalah perbedaannya. Sekarang kita buat lagi. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Bagaimana dengan tutorial mengenai pembuatan QR Code generator pada LibreOffice 6.4? Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.